Pemuda berambut emas ini tampak duduk santai di dalam warung saat wanita pemilik warung keluar untuk mengambil pesanan takjil. Rupanya tangan kiri pemuda ini sibuk merogoh laci tempat penyimpanan uang. Tak membutuhkan waktu lama pelaku berhasil mengantongi uang belanja warung sebesar 2 juta rupiah lebih dari dalam laci. Pelaku beraksi saat korban dan istrinya tengah sibuk berbuka puasa di dalam rumah. Meski langsung kabur dengan membawa uang hasil curiannya, namun pelaku sempat mengirimkan pesan singkat kepada korban yang berisi permohonan maaf karena dirinya hilap. Jadi beli luasnya buka, habis selesai buka kan bagian dalam, terus saya pulang memakriban sama mau surah tarwe. Terus saya di teleponistri katanya anak buah itu kabur, kabur membawa uang, gak balik-balik. Di tempat sudah gak ada semua, yang 4 juta, terus yang di laci itu bangsa 300-an. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Kemayoran, namun belum ada tanggapan. Korban pun berencana akan kembali membuat laporan ke Poles Metro Jakarta Pusat agar polisi segera mengindaklanjuti kasusnya dan meringkus pelaku. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya Ainis melaporkan.